Dan kini kita ke topik terakhir, saudara. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Hubungan antara Iran dan Israel kembali memanas usai Iran melancarkan serangan balasan ke Israel dengan membombardir tanah Israel dengan serbuan drone dan misil. Saling ancam antar kedua negara membawa kekhawatiran konflik bakal meluas hingga membuat banyak yang bertanya-tanya, apakah Perang Dunia Ketiga bakal pecah? Ini adalah video yang dirilis oleh televisi Iran di mana Iran meluncurkan serangan rudal dan ratusan pesawat tanpa awak ke wilayah Israel. Militer Iran menargetkan fasilitas militer Israel. Tindakan ini merupakan aksi balasan setelah Israel diklaim telah menyerang gedung konsulat Iran di kompleks kedutaan Iran di Damascusurya pada 1 April lalu. Menurut Iran, Israel bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan dua jenderal Iran tersebut. Militer Israel merilis visual yang menunjukkan. menunjukkan kerusakan dari pangkalan udara yang disebabkan serangan udara Iran Sabtu pada waktu setempat. Pihak Israel menyebut dampaknya hanya kerusakan ringan, berupa lubang besar di tanah. Jurubicara militer Israel menyebut pangkalan udara ini tetap beroperasi pasca serangan roket Iran dan sekitar 99 persen drone dan rudal yang diluncurkan Iran bisa dicegat. Meski ada permintaan untuk tak membalas, Kepala Militer Israel bilang akan merespon serangan Iran. Hanya saja tidak dirincikan kapan dan seperti apa respon yang akan diberikan. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Herzi Halefi mengatakan Israel mempertimbangkan langkah-langkahnya. Hingga kemudian tiga buah drone asing yang diduga milik Israel ditembak jatuh di wilayah Isfahan, Iran. Dikutip dari kantor berita Al-Jazeera, pejabat pertahanan Iran menyataikan benda terbang tak dikenal ditembak jatuh di dekat pangkalan militer Iran. Iran kini kuas pada terhadap serangan balasan Israel. Ketegangan meningkat setelah pengeboman Israel di konsulat Iran di Suriah dan serangan Iran sebagai balasannya. Panasnya hubungan Iran-Israel menuai berbagai macam reaksi dari para pemimpin dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan We are devoted to the defense of Israel. Kami setia untuk membela Israel. Kami akan mendukung Israel. Kami akan membantu membela Israel dan Iran tidak akan berhasil. Hal ini disampaikan Biden pada 12 April 2024, sehari sebelum Iran menyerang Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan negaranya dengan tegas membela dan mendukung tindakan militer Iran terhadap Israel dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Rusia memandang serangan balasan Iran ke Israel sebagai upaya membela diri yang sah. Lavrov mengkritik negara-negara yang menolak mengutuk serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damascus. Sekjen PBB, Antonia Guterres mendorong semua pihak agar menahan diri untuk mencegah eskalasi terus berlanjut. Segala tindakan yang dapat memicu konfrontasi militer di Timur Tengah harus dihindari. Antonia Guterres mengatakan, warga sipil telah menanggung beban terberat. Hal ini disampaikan Antonia Guterres dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di New York, sehari setelah serangan balasan Iran ke Israel.